Dan kita ketahui bahasanya Akhlak itu Itu butuh proses Butuh belajar Dan kita ketahui Orang yang paling jahat pun Akan bisa menjadi orang yang paling terbaik Siapa yang tidak kenal Umar ibn al-Khattab Yang dikenal orang yang paling ditakuti Tapi setelah dia masuk Islam Dia menjadi orang yang apa Paling baik Paling berani Untuk membela Islam Terbukti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Innam al-ilmu bita'allumnya Sesungguhnya ilmu itu Bisa kita dapatkan dengan belajarnya Wa innam al-ilmu bita'allum Dan sifat kelemah lembutan itu Tidak didapatkan kecuali dengan melatihnya Jadi intinya dalam hal ini Semua sifat kebaikan itu Dengan kita senantiasa mempraktekannya Dan sebagaimana Dikisahkan dalam Hadis Ada seorang Orang yang menyebabkan itu tidak pernah mencium kening Anaknya Anaknya 10 orang Saat Nabi mencium keningnya Dia terkejut Dan keheran-heranan Maka apa kata Rasulullah Saya khawatir Allah hilangkan kasih sayang Dari dalam dirimu Maka Salah satu metodenya Agar kita menjadi orang yang sabar Orang yang Akhlaknya semakin baik Maka hendaklah kita melatih sifat-sifat kebaikan itu Dan kita ketahui sifat kebaikan itu banyak Akhlak kebaikan itu banyak Itu mungkin dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan Inna rifqa Sesungguhnya Kelemah lembutan itu La yakunu fihi syai'in Illa zanahnya Tidaklah Allah letakkan sifat kasih sayang itu Kelemah lembutan itu di sesuatu Atau bisa jadi pada orang Atau bisa jadi pada binatang Illa zanah Maka sifat kelemah lembutan itu Akan menghiasi orang itunya Jadi orang yang suka berlakukan Kasi sayang Maka orang itu akan Indah kelihatan Orang akan nyaman dengannya Dan setelahnya kata Rasulullah Walayunza'u min syai'in illa syanahnya Dan tidaklah sifat kelemah lembutan itu Kasih sayang itu Allah cabut dari sesuatu Atau dari seseorang Kecuali seseorang itu akan menjadi jelek Maka tengoklah seandainya orang Yang punya sifat kasih sayang Maka orang pun akan nyaman Dan merasa indah melihatnya Orang bahkan akan tersenyum saat dia datangnya Tapi sebaliknya Saat Allah cabut sifat kasih sayang Kelemah lembutan dari seseorang Milihatnya saja orang Sampai keluar ucapannya Mau muntah saya melihat orang itu Itulah gambaran ini